Sampai jumpa di video selanjutnya ini yang judulnya I'm Serious ini kalau nggak salah yang rada-rada nyantai-nyantai gitu kan lagunya Oke guys, ini pertunjukan di It's Live guys, ini banyak banget artis K-Pop juga yang live di sini guys Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro guys, ceplok! Oke guys, ini lagu I'm Serious ini sebenarnya bukan lagu yang terlalu skillful banget guys Ini lagu-lagu yang, kalau sebutan gue nih sama temen-temen anak band nih, lagu pegunungan guys Yang lagunya duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk gitu, sebutan gue aja guys Oke ini X-Denery Heroes, I'm Serious, day 6 nih guys Jadi kayaknya mereka, nggak tau deh, gue, dia nunjukin skill apa gimana Kita liatnya langsung guys, kita langsung riak guys Satu, dua, ceplok! Ini emang sepi gini Eh, sepi amat Oke Oke, live nih guys Oke Soundnya rather dibedain ya Oke, sequencer-nya kayaknya diambil dari day 6 juga guys Karena dia juga dari UIP juga guys Jadi sequencer-nya diambil tuh guys Yang suara, eh, eh, yang gitu-gitu ya guys Oke, nice Oh, ini jelas nih guys Ini cara permainan mereka tuh beda sama day 6 ya Ini juga namanya cover, ini rada beda nih guys Cara sound juga, gitarnya aja, pemakaian gitarnya gue udah beda juga guys ya Gue nggak ngomongin skill guys, kita ngomongin sound dulu guys Oke, disini ditambahin scene ya Nyeeng gitu ya Ini juga soundnya nih, operatornya nih guys Ini kayaknya langsung live-nya bener-bener langsung di dar gitu guys ya Jadi kayaknya nggak di mix nih guys Mixnya nggak tebel guys Soundnya guys, disini guys Wih, hi-hatnya Todongannya oke juga guys Oke, satu gue denger nih Ada yang main Tunggu nih kayak partnya Jay Ada yang satu yang partnya Sangjin guys ya Disini guys Oke Tapi ini suara keyboardnya terlalu tenggelam guys Di mix guys, jadi nggak terlalu balance nih Seharusnya disini ada partnya one pill disini guys ya Mungkin, mungkin dimainin Cuma nggak kedengeran Ini terlalu ketutup di balance guys Oke guys Itu serius tuh PRSnya gue naksir banget guys Wih, pew Oke, kayaknya itu nggak ada di Day6 Iya, kayaknya di Day6 gue nggak denger Pew, pew, pew Iya nggak sih guys Itu ditambahin kayaknya guys Oh, sound kicknya enak banget itu Eh Coba disini ada yang baru lagi guys Kayaknya nggak di stop ya Kalau di Day6 ya Asik sih sound-sound crunch gitarnya tuh sebenarnya enak guys Maksudnya itu bener-bener tuh Manfaatin gain dari ampli Kayaknya nggak pake driver dari Stormbox kayaknya guys ya Mungkin, gue nggak tau juga Gue nggak liat ada pedal Asik Bass lainnya sama sama Yang G Oke Joe Hyun ya Eh Joe Yan Apa? Oke Iya sih guys Ini aransemen di berubah tipis doang guys Tapi ini dengan karakter mereka Jelas guys Orang yang beda Memainkan alat musik Yang sama pun akan beda guys Hasilnya guys Lanjut lagi guys Tapi Tapi vokal mereka Menurut gue Ini kayak kurang Nonjok sih guys Menurut gue Menurut gue guys Kayak kerendahan gitu buat mereka nih guys Gue nggak tau nih Cortez sama apa nggak Ini naik satu setengah nadanya guys Ini naik satu setengah nadanya guys Ini kayaknya aman nih Buat sama mereka nih Weh oke Valsetan Nice Nice Ini tapi secara Enak banget guys Mereka mainin itu tuh Dengan style mereka guys Ini serius guys Sambil nyanyi Sambil main bass Itu susah banget guys Serius susah guys Coba lagi nih guys Oke Yang ngechord ini ya Yang ngechord ini guys Yang rada-rada ngeleak-leak tipis Itu yang di depan Gue belum maafal Sorry banget guys Ini drumernya tight sih guys Maksudnya Dia pake in ear Metronomnya juga Serius guys Ini kalo Bauin live guys Ini in ear tuh Bener-bener tuh Harus keluar banget Yang namanya tempo Metronom guys Ini mereka mainnya pake tempo Gue yakin Soalnya Stabil banget tempo mereka disini Wow Oke Sequencer juga clapnya Hey Oke Ada yang mau nampang Drummer disini guys Oke Kayaknya gue gak denger Phil Dowun disitu Ada Dowun guys Ini kayaknya ditambahin Nama mereka disini Masuk Phil Oh nice Oh ini pake pedal nih guys Gitarnya mulai pake Overdrive Atau gak kayak Driver gitu disini guys Oke 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 nice 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 Disini nice guys So guys Cung 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 Heeey Oke nice Tapi lama-lama nih kuping gue Jadi adjust guys ya Suaranya sedikit Low nya gak ada Tapi lama-lama adjust sih Lama-lama enak-enak aja Asyik asyik aja Tapi disini nih gue Kayaknya yang Yang rambutnya ponian tuh guys Gitar di posisi Di sebelah kiri guys Yang depan Yang deket Ini basis Ini depan Sebelah kanan Posisi pennya guys Wih Oh Itu scene-nya manis banget Itu scene-nya manis Manis banget Gue gak tau siapa yang main nih guys Ini ngekordong Silahkan ngeblok yang ini Yang kiri Tadi Nih Woi Woi Oke nice 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 Tapi serius guys Ini gue harus puji nih Drumernya Sangar sih guys Temponya tight banget Feel-feelnya tuh Gak ada yang kampungan Asyik semua Aduh enak banget nih guys Ini gue cuman Permasalahkan Soundnya doang gak sih guys Soundnya kurang asyik sih Menurut gue Wih Wih Oh dibikin-bikin Oke Ini bisa kalian liat nih guys Si keyboardist yang satu Main kiri Berarti dia main low Sampai medium frekuensi Tapi ini yang gini nih guys Pake tangan kanan Which is tuh berarti Soundnya tuh lebih Middle Sampai high frekuensi Jadi pembagiannya oke banget guys Oke lanjut Oh bener-bener live guys Nih liat nih Dia nuruin volume disini guys Coba Berasa banget nih Peeeng Follow me diturunin guys Oke guys Bener-bener live banget nih guys Eh Turun Wow nice Ini Dicampur terakhirnya Endingnya dicampur sama Ini guys ya Sama sequencer Backing vokal Tapi pecah mereka juga Gue suka sih Mereka rapi banget sih guys Coba kita ulang lagi guys Sequencernya kayaknya ngisi-ngisi yang Atas sama Bawah deh guys Kayaknya Oh enggak live yang ngambil bau I can't stop loving you Coba disini guys Oh nice nice Rapi sih guys Ini masih lama ada apaan nih Pernah lah Oh enggak ya Oh enggak ya Penutupan doang guys Loh dia berdoa Kenapa nih Udah Perasaan kayaknya gue dikasih dua deh lagunya Oh ini dia Tapi serius guys Ini kalo gue denger Excedent Heroes tuh lagunya yang apa Itu soundnya gue suka banget guys Soundnya bener-bener ajib banget sih Menurut gue Tapi disini mereka kayak masih nyari identitas sound guys Jadi soundnya tuh Gue belum akrab gitu loh guys Tapi cara skill mereka gila-gila sih guys Oke sih Oh ini penutupan akhir tahun sih guys Merry Christmas Ini jago sih guys Yang ini jago nih guys Siapa Juhan nih guys Mereka main live sih tadi Asik sih Ini sih Ini asli nih Ini gokil sih Gue suka sih Tampilan basisnya gue suka guys Gak tau deh guys Oke gue pause dulu guys Ini kayaknya udah habis ya guys Iya nih guys Kalo kesimpulannya gue Ini gue gak ada Gak akan ngebandingin sama yang originalnya Kayak Day6 guys Yang mereka punya warna masing-masing Lagipula ini live Soundnya Jujur gue Rada kecewa sama sound yang Di Balance sama operatornya guys Ini padahal soundnya menurut gue Kalo misalkan well balance Low-nya ditambahin Ini asik banget guys Lebih nampau menurut gue guys Suara keyboard Terus datang gelam Sampai akhirnya digedein manual Atau aja kegedean dituruhin lagi Tadi sama keyboardnya Ini banyak ada force major Lumayan force major Banyak sih guys Di sini guys Gue tau ini live Live memang itu Crucial banget sih guys Sebelumnya seharusnya ada cek sound Tapi gak tau nih guys Mungkin settingannya kali Digitalnya masih digital Mixernya masih mixer Analog kali ya Kalo digital kan tinggal di Recall guys Langsung jalan semua Sama seperti waktu Di Latihan sebelumnya guys Tapi ini Asik kesimpulannya guys Asik kesimpulannya Cuman soundnya doang Kurang itu doang Oke sekian itu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencetan lo Subrek Chris Sign out Jangan lupa untuk pencetan lo